Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada Salam sehat dan juga salam semangat Senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program siang hari ini Yaitu program podcast series yang telah diusung oleh Tribun Timur Dalam rangka memperingati hari ulan tahun kota Makassar yang ke-415 Dimana nantinya program ini akan mengundang kepala wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di kota Makassar Untuk membahas dan juga berbincang terkait hal-hal yang menjadi inspirasi Serta kebanggaan dari kecamatan yang ada di kota Makassar Nah untuk itu kali ini sudah hadir bersama Vio di Studio Tribun Timur Seorang wanita cantik dan juga sangat berbeda dengan kepala wilayah kecamatan yang ada di kota Makassar Karena merupakan salah satu perempuan yang menjadi pimpinan wilayah kecamatan Yaitu kecamatan Wajo, kota Makassar Ada Ibu Puspawati Hera, SOS MSI Dalam hal ini kita akan membahas tema dengan judul meningkatkan perekonomian di lorong wisata Untuk itu langsung saja kita salpan arah sumber kita pada siang hari ini Halo Assalamualaikum Wr. Wb Ibu Puspawati Waalaikumsalam Wr. Wb Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah sudah sehat Sudah sehat ya Bu Ibu, boleh panggil Ibu Puspaw atau Ibu Hera nih Bu? Iya, keseharian kalau ngantor panggilnya Puspawati Oh Ibu Puspaw aja ya Oke siap Bu Sangat, kalau bisa dilihat di flyer nih Bu Iya Flyernya ini sangat cantik Apalagi bertemu langsung Alhamdulillah Alhamdulillah ya Bu, saya sampai Terpersona nih Bu Tentunya juga masyarakat pasti terpersona dilihat penampilan Ibu hari ini Dengan sehat bugar Sudah sehat bugar ya Bu Alhamdulillah Kabarnya beberapa hari yang lalu ada sedikit kurang enak badan ya Bu Iya, karena mungkin Kondisi cuaca memang Untuk kita di Sulawesi Selatan Terutama kota Makassar Kadang panas, kadang hujan Itulah yang membuat kita yang memang apalagi kita harus disibukkan oleh melayani masyarakat Ya kadang-kadang kondisi itu kadang-kadang juga drop Iya Seperti itu Jadi alasan utama juga ya Bu Nantinya mungkin akan kurang enak badan kalau misalnya ada kesibukan Lantas istirahatnya juga kurang Iya Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih aktivitas belakang ini disibuki dengan apa Bu Selain mungkin pelayanan nih Iya Kami disibukkan dengan program khusus Bapak Wali Kota Yang memang itu mengenai lorong wisata Jadi di setiap kelurahan di mana kelurahan kami itu ada delapan kelurahan Di setiap kelurahan itu harus mempersiapkan lorong setiap kelurahan itu tujuh lorong Oke Dan memiliki satu lorong unggulan Tapi semua juga akan menjadi unggulan semua Oke Karena disitulah diharapkan adanya perkembangan ekonomi Betul 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 Sesuai tema kita pada hari ini Iya sesuai tema Oke Bu Tadi kan Ibu mengatakan ada delapan kelurahan Iya Dan masing-masing kelurahan nantinya diminta untuk membuat ya tujuh lorong Iya Berarti delapan kali tujuh ada lima puluh Lima enam lorong Lima puluh enam lorong ya totalnya Iya harus dipersiapkan Lantas progresnya hingga saat ini sudah sampai di mana Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Dengan kemestinya dengan bantuan seluruh tokoh masyarakat yang ada RTRW, LPN, dan Delor yang sudah dibentuk Iya Dan semoga ini masyarakat juga berantusias untuk ini Karena kita ketahui bahwa di kecamatan Majo itu adalah banyak kondisinya yaitu daerah perdagangan Oke Iya daerah perdagangan Jadi sebagian besar masyarakatnya itu memiliki usaha dari usaha kecil menengah ke atas Ya seperti itu Nah jadi di sebagian dari kelurahan yang ada kami itu mereka adalah pekerja-pekerja Oke Iya pekerja-pekerja Jadi pengembangannya sementara tahap berjalan lorong wisata Di mana kita ada lorong wisata kita itu yang sudah dipersiapkan di tingkat kecamatan Ada juga satu kesiapan yaitu di lorong wisata Melati yaitu Jinchen Iya Kenapa dibutuhkan lorong wisata Sangat dipikirkan oleh pimpinan kita Pak Wali, Wakil Wali Kota, dan Ibu Ketua Ting Penggerak PKK Bagaimana untuk meningkatkan usaha di lorong Oke Jadi masyarakat yang menengah ke bawah yang tinggalnya berada di lorong-lorong wisata Iya Di lorong-lorong Itu agar bisa membuat usaha Membuat, apa, mengembangkan usaha yang ada Yang ada di lorong itu Dan jika juga punya inisiatif untuk berusaha Betul, betul Lagi pula di dalam kondisi ini Diharapkan itu masyarakat dalam menghadapi inflasi Mereka tidak kaget dan mereka sudah siap Itulah keinginan pimpinan kita yang tertinggi di Kota Makassar ini Untuk bagaimana masyarakat Kota Makassar itu siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi Di Kota Makassar ini Dan kita ketahui bahwa itu di beberapa belahan dunia Sudah terjadi resesi Betul, betul Dan kabarnya akan terjadi juga di Indonesia Iya, di Indonesia Dan bagaimana Indonesia itu siap Terutama di Kota Makassar Betul Dan terutama lagi di lorong-lorong Oke Karena Dan memang Pemikiran pimpinan kita ini Sangat memikirkan rakyatnya Sangat memperhatikan Iya, sangat memperhatikan Dan itu harapan kami Membina ke bawah Masyarakat yang di lorong melalui delorongnya Supaya komoditi-mukoditi ini yang bisa Menghasilkan Menghasilkan Dan untuk Apa lagi yang mana Menghadapi inflasi Oke Misalnya Ada beberapa Komoditi Yang Sebaiknya berada di lorong wisata Misalnya cabai Kan kadang-kadang cabai mahal banget Betul Harus seluruh Mungkin dari Sabang sampai Merauke Suka makan Cabai Betul Kata orang Makassar Lombok Kurang lengkap Kalau makan Kurang lengkap Kalau ada menu Tanpa cabai Iya Nah itulah Diharapkan bahwa Masyarakat lingkungan yang ada di lorong Lorong-lorong Terutama Lorong wisata Itu Mempersiapkan diri Untuk Bisa membudidayakan Oke betul Membudidayakan Padi Membudidayakan Lombok Tomat Terung Kemudian Dan yang lain-lain ya Seperti bawang putih Bawang merah Nah Jika Itu sudah terpenuhi Masyarakat itu Bisa Sebagian Seperti itu Membelanjakan Sayur apa Tidak usah dia pikirin Betul Karena sudah ada Hasil yang Ada hasil yang Dari tanaman Taman itu sendiri Jadi kita Di masa Inflasi Kita Bisa Menenangkan Masyarakat Iya Oke Dan itulah sangat Diharapkan Dan itulah Sementara juga Wajo Mempersiapkan diri Karena kita tahu Di Wajo itu Adalah daerah Daerah Perdagangan Betul 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 Yang memang Sangat sibuk Betul Yang sangat sibuk Mereka Mengatakan Time is money Oke Waktu adalah Betul Uang Jadi kadang-kadang Untuk Sambil juga Bagaimana kita Menciptakan lingkungan itu Indah dan asri Betul Dan kita menarik Pelanggan-pelanggan Jadi ke lorong Jadi nanti Suatu Masa mungkin Kalau memang Ini Tahun depan Di masih kepemikiran Bapak Bapak sangat mengharapkan Bahwa Pedagang-pedagang Kaki lima itu Tidak ada lagi Di jalan-jalan utama Oke Tapi sudah Sudah ada Berali Dia di tempat Rumahnya sendiri Kalau memang Dia berada Di lingkungan lorong Oke Kadang-kadang kita Mau berusaha Yang paling diutamakan Dipikir dulu Itu tempatnya Betul Yang strategis Iya Yang strategis Jangan sampai Tempat itu Yang membuat Usaha itu Tidak jalan Betul Karena kadang-kadang Kalau begitu Makanya Pada Tahap Periode kemarin Itu ada Namanya Lorong garden Jadi lorong garden itu Bagaimana Memperindah Lorong-lorong itu Dulu Oleh masyarakat Kemudian Tahap sekarang Dan mungkin Selanjutnya Itu diharapkan Bahwa lorong wisata Itu Sudah menjadi Usaha dan Perekonomian Yang di dalam Berkembang Oke Dengan Bersama-sama Mengembangkan Usaha Misalnya Semisalnya Begini Di dalam Ada penjual bakso Di balang bakso itu Kan membutuhkan Daun Suknya Membutuhkan Daun Bawang gorengnya Nah itulah Diharapkan Dikembangkan Di dalam lorong itu Jadi Pedagang bakso Pengus Diharapkan juga Bahwa Bakso itu Diusahkan di dalam Situ Dalam lorong saja Dalam lorong saja Misalnya Nah Jadi Tidak usah Pedagang ini Tidak usah Pergi jauh Dia di masyarakat Sekitarnya saja Ada yang Saya minum dulu ya Oke silahkan Bu Jadi mungkin Yang bisa dikatakan Bahwa Seperti yang dikatakan Tadi Di awal Bahwa Pimpinan Dari wali kota Makassar ini Sangat memperhatikan Sekali ya Bu Terkait Baik itu Masyarakat Dan juga Perekonomian Masyarakat Dimananya Mungkin menjadi Pertanyaan nih Bu Bagaimana sih Kondisi lorong-lorong Yang ada di Kecamatan Wajo Sebelum mungkin Diubah sedemikian rupa Menjadi Lorong wisata Mungkin Apakah Secara umum Seperti Bagaimana Yang bisa Disampaikan Gambarannya Bahwa Karena mereka Ini kan Adalah Tempat Tempat Usaha Dan mereka Adalah Pegawai-pegawai Dan pekerja-pekerja Jadi Tadinya itu Tidak terpedulikan Oke Kurang 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 dilihat Ya mungkin Kurang dilihat Jadi misalnya Mereka hari Minggu Libu dan Sabtu Mereka cuma kerjanya Untuk mengasuh saja Di rumah Istirahat saja Tidak memperhatikan lingkungannya Jadi setelah Jadi setelah adanya Visi misi Dan keinginan Bapak Wali Kota Bersama Ibu Wakil Wali Kota Bersama Ketua Tim Menggerak PKK Itu Lorong-lorong wisata Itu Diharapkan Bisa berkembang Oke Jadi bisa Menjadi pusat Ekonomi Betul Dan juga bagaimana Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat Berbicara mengenai Masyarakat Mungkin secara Garis besar Jumlah demografis Yang ada di Kecamatan Wajo ini Sendiri Berkisar dari Angka berapa Kalau jumlah Penduduknya Yaitu 30.428 jiwa Dan luasnya Juga gak luas Cuma 1,99 Kilometer Tersediri Nah kami Berada di Daerah Utara Pesijar Pantai Jadi Sebelah Barat Dari Kecamatan Wajo Itu Selat Makassar Oke Di sebelah Utara Kami berbatasan Dengan Kecamatan Ujung Tanah Dan Di Sebelah Selatan Yaitu Kecamatan Ujung Pandang Kemudian Di sebelah Timur Kami berbatasan Dengan Kecamatan Bontola Oke Jadi dengan Angka Penduduk Jumlah penduduk Yang ada di Kecamatan Wajo Ini Bisa dikatakan Cukup padat Dengan luas lokasi Yang tidak Terlalu besar Karena mungkin Kepadatan Yang ada Yang ada Di Kecamatan Wajo Ini Sejumlah Bangunan Ruko Tapi Juga Dengan Jumlah Penduduk Yang Lumayan Besar Oke Bu Lantas Menjadi Pertanyaan Juga Apa Sih Produk Atau Hasil Unggulan Dari Lorong Wisata Yang ada Di Kecamatan Wajo Kalau di Kecamatan Wajo Dari UMKM Ada Kalau Seperti Yang Menjadi Apa Namanya Prioritas Kecamatan Disitu Ada Sudah Siap Tanaman Tanaman Kemudian Sudah Ada Lembok Ada Jagung Kemudian Ada Tanaman Porang Kemudian Ada Tanaman Daun Min Nya Kemudian Yang Sangat Dikembangkan Terus Itu Dari Ada Apa Namanya Lobsternya Kemudian Disitu Ada Pengembangan Usaha Ikan Hias Disitu Jadi Di dalam Lorong Itu Yang Memakili Kecamatan Itu Ada Disitu Terus Ada Penjualan Yang Namanya Kita Punya UNKM Mengenai Keciput Tapi yang Kuehnya Sudah Ditata Disitu Terus Yang Unggulan Yang Kelurahan Kelurahan Lain Ada Yang Nama Juhan Kapurung Ada Makanan Ada 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 Kapurung Kapurung Kalau Di Lorong Melati Itu Sangat Enak Oke Sekalian Promosi Ya Sekalian Promosi Siap Ibu Nantinya Sudah Mulai Sebagian Untuk Membuat Kapurung Mereka Sudah Mengambil Dari Bahan Bahan Yang Ada Disitu Seperti Kangkung Jadi Jadi Sayur Sayuran Ada Kapurung Itu Dari Beberapa Bahan Yang Bisa Dibudidayakan Di Dalam Yang Ditanam Sendiri Tentunya Ya Bu Terus Ada Juga Dia Punya Kegiatan Usaha Yang Lain Seperti Roti Cane Oh Roti Cane Ya Tergantung Pesanan Mbak Kalau Mau Mesan Boleh Dengan Daging Kambing Boleh Dengan Ayam Tentunya Dengan Bumbu Kari Biasanya Roti Cane Itu Dikenal Dengan Bumbu Kari Dan Tentunya Sangat Bervariatif Ada Kuliner Yang Dari Kuah Dan Ada Yang Kering Seperti Dikatakan Ada Kacipo Cua Seperti Itu Ada Oke Mulai Dari Yang Berat Sampai Yang Cemilan 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 Dari Rolong Wisata Yang Lain Juga Yang Mulan Kelurahan Ada Juga Jadi Disitu Kue Itu Seperti Di Lorong Solata Itu Kalau Dia punya Nama Luar Negara Itu Zinseng Oke Yang Paling Terkenal Dan Juga Sering Dikabarkan Lorong Wisata Yang Ada Di Kecamatan Wajo Ini Sebenarnya Memang Zinseng Ya Bu Lorong Zinseng Ini Kalau Dari Lorong Zinseng Ini Yang Paling Unggul Seperti Apa Produk Apa Kalau Itulah Kalau Di Lorong Solata Itu Dia Punya Kue Pih Oh Kue Pih Dan Itu Sudah Ada Barcode Sudah Lengkap Dibantu Oleh SKPD SKPD Yang Memang Harus Dan Harus Juga Membantu Untuk Mengembangkan Lorong Jadi Semua SKPD Bisa Membantu Masuk Kelorong Wisata Untuk Mengembangkan Lorong Wisata Jadi Masyarakat Itu Tidak Sendiri Pemerintah Melalui Pimpinan Kita Bapak Wali Kota Kita Dan Ibu Wali Kota Itu Tidak Membiarkan Masyarakat Itu Berjalan Sendiri Tentunya Ada Juga Arah Anda Dirangkul Mereka Itu Dirangkul Oleh Semua SKPD Yang Ada Di Kota Makas Bagaimana Keterlibatan Dari Dewan Lorong Dewan Lorong Itu Sangat Dibutuhkan Maka Dibentuk Untuk Jika Ada Se Apa Dia Yang Akan Menjadi Motivator Dia Jadi Motivator Selain Bapak RT Irwinya Dan Lura Dan Samat Muget Utama Dan Mengontrol Bantuan Yang Diberikan Ke Lorong Itu Menjadi Tanggung Jawab Misalnya Bantuan CCTV Itu Harus Dipelihara Dengan Baik Nah Itulah Diharapkan Bahwa Dewan Lorong Yang Harus Memelihara Dan Menjaga Dan Membantu Memotivasi Itu Juga Bisa Melalui Dialah Instansi Instansi Atau Pengusaha Pengusaha Jika Ingin Untuk Apa Memberikan Bantuan Misalnya Membaik Bantuan Dari Motivasi Atau Apa Melalui Lewat Delor Delor Jadi Secara Langsung Atau Juga Nyata Bahwa Memang Peran Dari Delor Ini Sangat Besar Terkait Pemeliharaan Lorong Wisata Oke Untuk Bagaimana Untuk Meningkatkan Siraturan Dan Motivasi Di Lorong Lorong Itu Karena Kalau Tidak Ada Yang Mimpin Tidak Ada Yang Jadi Delor Betul Tidak 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 Ada Yang Bisa Jalan 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 Sendiri Jadi Harus Memang Ada Yang Mengkoordinir Atas Perintah Bapak Pimpinan Pak Wali Kota Kita Harus Membentuk Delor Dan Juga Progres Dari Pengerjaan Delor Ini Atau Pengelolaan Yang Dilakukan Delor Ini Sudah Berjalan 100% Bisa Dikatakan Ya Alhamdulillah Tadi Ibu Ada Menyebutkan CCTV Lantas Menjadi Pertanyaan Bagaimana Digitalisasi Di Lorong Wisata Kecematan Wajo Alhamdulillah Digitalisasi CCTV Itu Dari Sumbang Masuk Dari Infokom Terus Juga Seperti Lobster Itu Juga Dari Sumbangan Dari Instansi DP2 Kemudian Tanaman Tanaman Bibit Bibit Tanaman Seperti Bawang Putih Bawang Merah Kemudian Ada Bantuan Tanaman Padi Dan Semuanya Itu Itu Dari Dinas Ketapan Ketanaman Pangan Dan Yang Lain Instansi Yang Lain SKPD Yang Lain Itu Disesuaikan Dengan Programnya Yang Apa Yang Dia Masuk Kalau Misalnya Untuk Memberikan Pelatihan Pelatihan Nah Itu Juga Pelatihan Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat Pelatihan Banyak Sekali Sudah Masuk Pelatihan Misalnya Di Dalam Lorong Itu Anak 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 Muda Yang Menganggur Atau Yang Punya Keterampilan Misalnya Untuk Kecantikan Oke Ya Kecantikan Ya Itu Nanti Dari Instansi Yang Menangani Itu Dia Masuk Terus Memotivasi Dari Kesehatan Juga Ya Bagaimana Itu Supaya Tidak Terjadi Stunting Di Sana Itu Sangat Bagaimana Meningkatkan Kesehatan Bayi Dan Balita Sampai Lansia Oke Jadi Bukan Hanya Jadi Bukan Hanya Lorong Lorong Yang Dipelihara Ya Bu Tapi Masyarakat Masyarakat Dibina Oleh Semua Instansi Yang Masuk Di Ibu Lantas Menjadi Pertanyaan Juga Sosialisasi Atau Edukasi Seperti Apa Yang Sudah Diberikan Oleh Ibu Camat Kepada Masyarakat Terkait Lorong Lorong Wisata Yang Ada Kalau Saya Memotivasi Masyarakat Saya Mengajak Mereka Mari Kita Meningkatkan Harga Diri Dan Martabat Kita Siap Betul Karena Dulu Kalau Kita Bilang Kita Gadis Lorong Orang Berpikir Untuk Kita Untuk Masuk Saja Istilahnya Gini Kita Mau Pergi Melamar Orang Lorong Takutnya Nanti Ada Kotoran Ada Apa Bau Dan Sebagainya Kita Orang Orang Di Pandang Sebelah Mata Oke Oke Betul Nah Mulai Orang Orang Terlalu Kita Punya Harkat Dan Martabat Terangkat Marilah Saya Bilang Terus Dapat Mengembangkan Usaha Di dalam Kalau Usaha Kita Memulai Usaha Tapi Bingungnya Biasakan Itu Tempatnya Mahal Betul Kadang Ada Modal Habis Di Sewa Tempat Terus Kemudian Posisi Mana Keluarga Laki Kita Tinggal Betul Kita Pergi Berdagang Misalnya Di Luar Terus Anak-anak Kita Tinggal Di Rumah Kita Tidak Tau Kompor Dan Sebagainya Apakah Aman Terus Apakah Anak-anak Itu Mendapatkan Perhatian Yang Yang Baya Disitu Itu Yang Saya Motivasi Bagaimana Kita Dapat Bahwa Meningkatkan Usaha Yang Ada Di Lorong Itu Kita Juga Berada Di Dalamnya Kita Menjadi Bahagia Selaku Pelaku Langsung Dengan Di Rumah Kita Sendiri Usaha Itu Di Rumah Kita Sendiri Jadi Biar Mbak Pakai Slop Tinggi Dengan Gaya Yang Cantik Sudah Bisa Masuk Lorong Mau Makan Bisa Lorong Wisata Sambil Berselfie Sambil Melihat Apakah Tanaman Mana Tanaman Produktifnya Mana Yang Dibilang Tanam Min Mana Yang Dibilang Tanam Porang Jadi Delor Itu Bisa Menjelaskan Semua Selain Menjadi Tempat Wisata Bisa Menjadi Tempat Belajar Belajar Mungkin Yang Sebelumnya Tidak Tahu Nama Tanaman Min Kemudian Berjalan Jalan Ke Lorong Wisata Khususnya Lorong Wisata Yang Ada Di Kecepatan Ngajok Bisa Mengetahui Bagaimana Bentuk Tanaman Min Kalau Terkait Lobster Sudah Panen Atau Masih Dalam Proses Ini Masih Dalam Proses Perkembangan Karena Bibit Baru Diberikan Jadi Sementara Ini Karena Lobster Air Tawar Semoga Di Kecamatan Wajo Lobster Bisa Berkembang Tentunya Kita Mendoakan Semoga Hasil Lobster Ini Bisa Membuahkan Dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dari Kecamatan Wajo Itu Sama Dengan Daun Min Daun Min Silahkan Datang Minum Teh Panas Sambil Diberi Min Itu Membuatkan Kesegaran Segar Ada Kesegaran Tersendiri Yang dirasakan Oleh Tubuh Siap Nantinya Kiu akan Jalan-jalan Ke Lorong Wisata Di Kecamatan Wajo Siap Bu Bu Kabarnya Kabarnya Juga Pada Tanggal 5 Oktober 2022 Bapak Wali Kota Dari Pemantong Ada Kunjungan Ke Lorong Jinseng Yang menjadi Lorong Unggulan Di Kecamatan Wajo Lantas Apa Masukan Masukan Yang diberikan Pak Wali Mungkin Dari Segi Potensi Atau Penampilan Ada Masukan Bapak Sangat Bapak Kan Seorang Arsitek Jadi Sangat Estetika Dan Keindahan Yang harus Diutamakan Selain Dari Komoditi Komoditi Yang harus Ada Kemudian UKM Yang ada Di Lorong Jadi Misalnya Pada saat UKM Lorong Itu Belum Jadi Lorong Wisata UKM Masih Dua Diharapkan Dengan Motivasi Bapak Itu Harus Lebih banyak Lagi Bertambah Kalau bisa Setiap rumah Yang ada Di situ Diharapkan Setiap rumah Jadi Itu Perputaran Ekonomi Ada Di situ Petunjuk Dari Beliau Itu Diharapkan Perekonomian Itu Berjalan Dan Berkembang Di situ Betul Bukan Hanya Satu rumah Tapi Diharapkan Bisa Semua Rumah Semua rumah Punya Inovasi Tersendiri Diharapkan Oke Selain Dari Lorong Wisata Jin Ini Tentunya Juga Ada Lorong Wisata Yang Kabarnya Ada Di Jalan Satando Apa Potensi Potensi Atau Keunikan Dari Lorong Wisata Yang Ada Jalan Satando Jalan Satando Itu Dia Apa Unggulannya Itu Penrajin Emas Dan Perak Tentunya Berbeda Dengan Kecamatan Lain Juga Ada Ada Cuma Mungkin Lebih Sering Dikabarkan Ya Bu Kalau Di Sosial Media Kalau Di Sando Memang Dia Penrajin Perak Dan Emas Tapi Mereka Itu Karena Kemarin Covid Dua Tahun Mereka Agak Terpuruk Jadi Mereka Cuma Disitu Mengembangkan Pemesanan Oke Pesanan Modal Modal Mereka Habis Untuk Di Kehidupan Katanya Jadi Memang Kalau Ini Diusahakan Bagaimana Dia Bisa Mendapatkan Bantuan Modal Usaha Supaya Etalasenya Bisa Jadi Bersih Banyak Dengan Modal Itu Yang Mereka Harapkan Disana Nah Disana Banyak Toko Kelentong Iya Jadi Sementara Karena Masyarakatnya Itu Menengah Kebawah Banyak Lebih Banyak Prasejahtera Disana Jadi Bagaimana Kita Membina Dan Motivasi Dengan Apa Yang Bisa Dimanfaatkan Yang Ada Di Masyarakat Yang Ada Untuk Biasa Mengembangkan Lorong Misata Tersebut Disitu Jadi Memang Khususus Di Lorong Satando Ini Kebanyakan Pengrajin Emas Ya Pengrajin Emas Iya Perak Disana Kalau Dari Lorong Magenta Yang Ada Di Kelurahan Melayu Itu Potensi Potensi Apa Yang Dimiliki Potensi Potensi Yang Ada Di Lorong Magenta Itu Seperti Penganan Makanan Makanan Lebih Lebih Terfokus Pada Makanan Yang Dikepak Terkait Kemasannya Mungkin Ada Bantuan SKPD Terkait Ini Sementara Sementara Dari SKPD Karena Program Itu Kan Harus Ada Di Kegiatan Mereka Sudah Dikembangkan Mereka Sudah Mulai Masuk Semua Yang Jelas Bahwa Untuk Tahun Ini Kita Harus Mempersiapkan 1096 Lorong Untuk Seluruh Kota Di Antarnya Saya Kecamatan Wanjo 56 Lorong Dan Itu Mengharapkan Memang Bantuan Dari SKPD SKPD Bagaimana Bekerjasama Membantu Dalam Meningkatkan Lorong Lorong Yang Ada Selain Dari Potensi Atau Juga UMKM Yang Ada Di Lorong Wisata Khususnya Di Kecamatan Wanjo Ini Ada Fasilitas Perpustakaan Yang Disediakan Di Lorong Itu Bagaimana Progresnya Mungkin Dari Segi Desain Apakah Sudah Selesai Dan Sudah Bisa Ditempati Atau Bagaimana Bu Kayaknya Kita Menunggu Dari Dinas Perpustakaan Terus Karena Sempitnya Lahan Dan Rumah Maksudnya Lahan Dan Memang Tidak ada Yang Lahan Kosong Kemungkinan Wajo Itu Mungkin Perpustakaannya Itu Tidak Sini Mungkin Kecil-kecil Di rumah-rumah Penduduk Walaupun Walaupun Kecil Tapi Yang penting Ada Ya Bu Bagaimana Kita Memberi Wadah Buat Anak-anak Di Lorong Untuk Belajar Bersama Dan Bukan Hanya Dari Perekonomian Yang Dilihat Bagaimana Kualitas Pendidikan Mungkin Nantinya Akan Meningkat Oke Siap Oke Lantas Sudahkah Mendapat Apresiasi Dari Lorong-lorong Wisata Yang ada Di Kecamatan Wajo Iya Apresiasi Mereka Antusias Oke Iya Dengan Bantuan Dari Seluruh SKPD Kemudian Giatnya RTFW LPM Juga Jadi Semua Toko Masyarakat Sangat Diharapkan Terlibat Jadi Kita Memulai Merubah Menset Masyarakat Itu kan Betul-betul Kita harus Sangat PR Yang ini Sama dengan Kebersihan Iya Betul Terkait Kalau kebersihan Kalau kebersihan Alhamdulillah Progresnya Tinggal Ya Masih Sebagian Kecil Masyarakat Yang mungkin Bukan Sebenarnya Tidak Sadar Masyarakat Kota Maksudnya Tidak 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 Hanya Mereka Agak Masa Buduh Jadi Itu Mungkin Harus Dimotivasi Terus Dan Alhamdulillah Kami berserta Jajaran Jajaran kami Kecamatan Dan Kelurahan Kebawah Tidak Henti-hentinya Dan tidak Perputus asa Untuk memberikan Informasi Untuk memberikan Arahan Arahkan Untuk Bagaimana Kita Hidup Ini Harus Bersih Ingat Dan Teratur Karena Bersih Juga Pangkal Sehat Kadang-kadang Juga Orang-orang Pandis Kadang-kadang Tidak sadar Biasa Mungkin Agak Lengah Lengah Makanya Perlu Ada Peringatan Ada juga Informasi Iya Dan Itu Tidak Putus Kami Berikan Setiap Saat Setiap Waktu Kadang-kadang Memang Kan Manusia Ini Ada Batas Kemampuannya Jadi Kalau Kita Sudah Berisi Terus Kita Masih Orang Kadang-kadang Entahlah Masyarakat Itu Ngetes Kita Atau Bagaimana Ya Kalau Sekedar Kita Sudah Merapikan Dan Meritikan Itu Yang Namanya Alam Kalau Daun-daun Wajar Itu Bukan Kotor Namanya Alami Tapi Kalau Yang Namanya Tisu-tisu Aqua Puntung Rokok Ya Itu Memang Harus Kesadaran Masyarakat Itu Sendiri Memang Masih Membutuhkan Motivasi Dan Kerjasama Oleh Seluruh Lini Masyarakat Bukan Cuma Karena Pemerintah Pemerintah Saja Kalau Mengharapkan Kami Petugas Petugas Yang Ada Pelayan Masyarakat Kami Itu Mungkin Tidak Bisa Kalau Dengan Tidak Kesadaran Masyarakat Itu Sendiri Misalnya Kita Naik Mobil Kalau Tidak Ada Tempat Sampak Siap Kantong Plastik Langkah Yang Paling Mudah Artinya Begini Kesadaran Dan Kemauan Sendiri Jangan Karena Dilihat Orang Baru Tidak Membuang Maksud Saya Merasa Bahwa Saya Dilihat Tuhan Saya Dilihat Tuhan Jangan Dilihat Orang Kalau Merasa Cuma Dilihat Orang Dilihat Petugas Sampah Saya Buang Di sini Itu Berarti Belum Sadar Bener Jadi Berikanlah Hatinya Kepada Kota Ini Diharapkan Seluruh Masyarakat Baik Dari Bawah Maupun Dari Atas Ke Atas Mungkin Berikanlah Hatinya Kepada Kota Ini Bantulah Kami Juga Kita Kami Tidak Mengeluh Karena Itu Tugas Kami Memang Tapi Tugas Kami Membutuhkan Bantuan Dari Masyarakat Dan Kesadaran Masyarakat Itu Sendiri Alam Kebahagianya Kalau kita Lihat Kota Makassar Itu Bersih Banget Jangan Kita Ke Kota Orang Aja Kita Lihat Iri Hati Bersih Banget Tapi Kalau kita Pulang Masyarakat Kita Tidak Sendiri Tidak Membersihkannya Ada 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 Tidak Tidak Segan Jadi Seperti Itulah Yang Diharapkan Kepada Kita Itulah Mungkin Kenang-kenangan Nanti Karena Kalau Kami Ini Ada Masanya Kalau Penduduk Itu Masyarakat Kota Itu Sendiri Termasuk Saya Itu Harus Ada Kesadaran Dari Dalam Bahwa Kota Ini Indah Kota Ini Bagus Kita Dihargai Internasional Kita Dihargai Seluruh Dunia Karena Kita Sendiri Yang Membuat Jangan Menunggu Tidak Ada Orang Lain Yang Harus Berubah Kita Sendiri Ini Suaranya Jadi Harapan Masyarakat Bagaimana Bekerja Sama Bukan Hanya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Pemerintah Pelurahan Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kota Marilah Kita Sama Sama Memperindah Mempercantik Wilayah Kota Makasar Ini Harapan Dari Ibu Camat Kita Dari Kecamatan Wajuk Bukan Hanya Di Kecamatan Wajuk Saja Bagaimana Elemen Stakeholder Yang Ada Di Kota Makasar Bisa Membantu Kinerja Dari Pemerintah Siap Nantinya Kita Mendoakan Bagaimana Masyarakat Akan Memiliki Kesadaran Sendiri Langkah Strategis Apa Yang Kemudian Dilakukan Untuk Mempertahankan Mengembangkan Lorong Wisata Yang Ada Kecamatan Wajuk Dari Dari Ibu Sendiri Mungkin Langkah Strategis Apa Selain Mungkin Tetap Mengingatkan Bagi Masyarakat Untuk Menjaga Kewersian Langkah kami Bagaimana Untuk Menjaga Lingkungan Yang Kita Sudah Pelihara Itu Tetap Pelihara Kembali Dengan Selalu Mengadakan Pertemuan Dengan RTRW Dengan Tokoh Masyarakat Melalui Perpanjangan Tangan Kami Untuk Menyampaikan Ke Masyarakatnya Atau Di Pertemuan Saya Selalu Mengingatkan Sangat Pentingnya Bahwa Menjaga Apa Yang Kita Usahakan Itu Perlu Dijaga Karena Kadang-kadang Apa Yang Kita Sudah Usahakan Menjaganya Itu Kadang-kadang Jadi PR Besar Jadi PR Besar Kadang-kadang Ada Statement Atau Pernyataan Yang Dikeluarkan Oleh Orang-orang Bahwa Lebih Sulit Mempertahankan Daripada Membuat Ya Bu Jadi Harapan Itu Semoga Statement Itu Di Tahun Mendatang Minimal Di Tahun Ini Bisa Kita Jagah Dengan Baik Orang Wisata Itu Sampai Cucu Kita Jadi Kalau Orang Wisata Sudah Berkembang Ekonomi Sudah Berputar Disitu Itu Kan Sangat Diharapkan Bahwa Itulah Yang Menopang Indonesia Betul Mudah-mudahan Bisa dari Masyarakat Kota Makassar Dan Juga Mungkin Nantinya Jadi Motivasi Buat Daerah Daerah Lain Mungkin Kalau Program Ini Kita Ketahui Bahwa Baru Ada Program Lorong Wisata Di Kota Makassar publik yang kemudian lahir nih Bu ya kita ada itu dari motivasi kita punya ajama ajama disitu kita bisa menyampaikan keluhan masukan iya keluhan masukan dan saran iya ajama ini adalah website atau aplikasi atau gimana ya dia aplikasi sementara dikembangkan ya sementara dikembangkan itulah salah satu untuk mencapai salah satu kami untuk di Metaverse kan ya itu sudah mulai untuk jalan diusahakan untuk jalan tapi untuk pelayanan di kecamatan Wajo kami selalu memberikan pelayanan dengan senyuman dengan melayani dengan baik kemudian disampaikan apa yang lebih dan kurangnya untuk melengkapi sesuatu jadi Alhamdulillah kami melayani masyarakat itu dengan terluka dengan baik kalau tidak membutuhkan waktu lama ya kalau memang harus selesai ini hari kita selesaikan ya kalau memang memang harus cuma sekedar berapa 1 2 menit 3 menit pelayanan kami itu harus memang selesai kami akan selesaikan dengan baik oke jadi bisa dikatakan bahwa pelayanan publik yang ada di kecamatan Wajo itu sendiri sangat memperhatikan ya Bu dari kebutuhan masyarakat bagaimana mungkin ada urusan persuratan kemudian kalau bisa diselesaikan pada hari itu juga diusahakan ya Bu Oke siap Bu dan tentunya kita juga mendoakan program atau juga inovasi ajama ini nantinya semakin berkembang Bu Oke siap-siap Bu mungkin sebelum kita menutup program pada hari ini kita balik sedikit pada tema kita hari ini bahwa setelah meningkatkan perekonomian di lorong wisata Bu lantas menjadi pertanyaan bagaimana sih kondisi atau juga perekonomian dari masyarakat mungkin sebelum transisi ke endemi ini Bu seperti kita ketahui banget kan bahwa sebelum endemi ini ada pandemi yang begitu besar dan juga menyerang beberapa sektor Bu kalau perekonomian di masyarakat kecamatan Wajo itu seperti apa Bu setelah terjadi apa namanya kemarin COVID-19 ya mereka mulai bangkit kembali ya untuk mengusahakan agar usaha itu berkembang dengan padat kembali mereka mengusahakan agar bisa berdiri kembali segak tegar kembali untuk di segi-segi usaha nah di kalau di dari segi adanya ini inflasi kenaikan BPM ya sama di deposisi di kecamatan-kecamatan lain itu juga yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di kecamatan Wajo kan orang sekarang mulai berpikir untuk bagaimana fokus mana yang utama gitu ya jadi itulah mulai mereka mulai semangat bangkit bangkit jadi di Wajo mulai cerah kembali Oke sudah jama walaupun ya masih ada toko yang masih tertutup ya masih ada yang eh tapi sedikit sudah sudah mulai cerah wajah itu sudah mulai berkembang Oke kehidupan perkembangan disitu mulai jalan mulai ini mulai tumbuh oke tumbuh ya walaupun di ini ya memang juga terasa setelah naiknya BBM betul ya adanya inflasi ya tapi tetap tumbuh tetap tumbuh pelan-pelan berprogres pelan-pelan berprogres Oke siap jadi bisa dikatakan bahwa secara umum bukan hanya di wilayah kecamatan Wajo masyarakat itu pada merasakan agak kesusahan mungkin ya Bu pada saat pandemi kemudian mulai pada saat ini mulai menitih kembali ya menitih kembali untuk terus bangkit berlahan-lahan bangkit Oke siap Bu mungkin tantangan apa sih yang paling berat atau yang dirasakan oleh seorang pimpinan wilayah kecamatan khususnya ibu camat Puspa dalam memimpin kecamatan Wajo nih Bu apa sih yang menjadi unek-unek dari seorang ibu camat kalau saya kecamatan Wajo itu daerah spesifik ya oke yang menjadi tantangan terbesar karena sebahagian besar masyarakat itu adalah pekerja-pergeranya dan pelaku-laku ekonomi Oke jadi mensetnya apa yang kita kerjakan sehari ini itu maksudnya iya harus cuan-cuan harus cuan terus iya jadi untuk pengembangan lorong wisata memang saya sebenarnya tidak merasa berat hanya bagaimana memang membutuhkan waktu untuk iya agar kemauan kita seluruhnya itu semua masyarakat itu peduli dan sadar betul betul iya yang tantangan berat saya itu di persampahan memang oke ya menjadi iya jadi itulah yang keinginan terbesar saya bersama lura-lura kasih kebersihan kasih iya bagaimana menegakkan peraturan di ini di wilayah kami dan rumah tamak ya eh Hai tantangannya cuma itu untuk kebersihan yang lain-lain enggak adalah tantangannya yang sepanjang masyarakat Mas mau menerima saya dengan baik oke iya jadi boleh dikatakan menjadi tantangan atau juga undek-undek ibu selama ini masih diseputar masalah persampahan ya Bu persampahan memang kita harap dengan adanya tayangan ini Bu iya masyarakat-masyarakat kecematan wajo iya khususnya wajo ya bisa ada kesadaran nih Bu terhadap kebersihan di wilayah wajo nih oke siap Bu mungkin ada cerita menarik atau juga cerita yang sulit dilupakan nih Bu atau yang sangat terhak mengharukan bagi Ibu dalam ketika memimpin nih Bu Iya dari Januari Alhamdulillah saya diterima oleh seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di wajo ya jadi saya sangat berterima kasih bahwa pikir kepimpinan saya itu mereka dukung oke ya mereka dukung mereka bersedia saya berada di kecamatan wajo untuk memimpin kecamatan wajo kecamatan wajo ini sendiri jadi ya selama ini saya fine-fine aja enjoy karena mereka membantu oke di program pemerintah pemerintah yang saya diberikan dilimpahkan ke saya dan saya limpahkan ke Lura dan tokoh-tokoh masyarakat itu diterima dengan baik oke hanya mungkin karena itulah masyarakat sebenarnya masyarakat sadar hanya mungkin karena ketat batasan waktu mereka mengejar kehidupan betul iya kan di sana ada yang punya usaha ada yang jadi pekerjanya ya kan banyak di sana seperti itu kondisi kami di sana jadi awal dari awal kepemimpinan atau juga ibu memimpin wilayah kecamatan wajo ini sudah sangat terbuka ya bu iya saya sangat terbuka orangnya sangat di welcome nih oleh masyarakat-masyarakat dan juga baik itu Lura dan juga SKPD terkait nih bu ya oke siap mungkin hanya di keterbatasan waktu iya bener oke tapi kalau ruang itu pastinya tentu sangat luas ya bu iya keterbukaan ruang nih bu iya untuk mungkin masukkan diskusi-diskusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat kepada ibu terbuka bu iya kami terbuka dia mau disampaikan jadi nggak ada permasalahan mari kita diskusikan kita selesaikan kita selesaikan dengan baik kita kita pertemukan dengan baik oke siap-siap bu mulia sekali ibu ibu mungkin setelah menjadi camat target kedepannya mau kemana nih bu mungkin sudah ada pemikiran atau kalau mengikuti alur rasanya iya kalau saya berjalan dengan alur kemudian bagaimana penilaian pimpinan apa sudah wajar atau bagaimana saya sesuai saja dengan alur oke kemana alurnya dibawa iya kesitulah ibu iya berada iya oke siap kan biasanya kalau kepala camat itu mungkin punya pemikiran mau kemana lagi nih bu apakah kejenjang yang lebih tinggi lagi atau gimana bu iya namanya kalau namanya manusia iya kita tidak munafik memang kita mau kejenjang yang lebih tinggi tapi kalau itu kan harus tergantung dari bagaimana kita dinilai oleh masyarakat kalau kita camat dan lurai itu dinilai dari masyarakat dan dari pimpinan oke siap bu oke siap-siap bu oke sangat bijaksana sekali ya bu bagaimana penilaian masyarakat dan juga pemerintah ya dalam kinerja-kinerja ibu selama ini iya oke siap bu mungkin sebagai closing statement via meminta kesedihan ibu untuk memberikan harapan atau juga mungkin ada imbauan yang mau disampaikan oleh ibu camat kepada masyarakat masyarakat khususnya masyarakat kecamatan wajo dan juga secara luas bu bagi masyarakat silahkan iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh masyarakat wajo saya mengharapkan kerjasama yang baik silaturahmi yang baik kepada seluruh masyarakat dan pemerintah yang ada dengan saya harapkan bantuan dan kerjasamanya dengan kita untuk bagaimana memajukan kota makasar ini terutama kecamatan wajo oke itu harapan saya karena dengan bahu membahu kita dapat mengembangkan kota makasar dan terutama dari skop kecil kita macam kecamatan wajo oke siap bu jadi harapan ibu bagaimana masyarakat dan juga pemerintah ini saling bersinergi ya bu dalam membangun kota makasar khususnya kecamatan wajo iya untuk mencapai kota dunia oke siap mari kita beri aplaus ya meriah buat narsumber kita pada hari ini ibu mungkin sebelum atau juga untuk menutup program kita pada hari ini mohon kesedihannya bu untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun buat kota makasar yang ke-415 serta apa harapan yang mungkin bisa diberikan oleh ibu silahkan bu pada saat ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kota yang ke-415 semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan menjadikan kota makasar menjadi kota dunia yang dicintai oleh seluruh masyarakat dunia terima kasih banyak bu amin kita doakan juga bagaimana ibu semakin sukses ke depannya dan terima kasih banyak bu sudah mau menyempatkan waktunya di salah-salah kesibukannya untuk hadir langsung ke studio Tribun Timur dan juga tentunya berbagi kepada Tribuners dan masyarakat kota makasar terkait kecamatan yang ada di wajo oke siap bu, sukses terus dan sehat-sehat ki, peduli ki, salam oke siap, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini menyaksikan program kita pada hari ini, jangan lupa untuk menyaksikan seri selanjutnya dan juga program Tribun Timur lainnya, saya Fiorina Jeret, nama wakili narasumber serta tim yang bertugas, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa terima kasih